hai oke selamat malam selamat berjumpa kembali dengan saya multi teknik elektro serambanten saya akan membagikan tutorial bagaimana caranya untuk memperbaiki sebuah power amplifier untuk power toa ya yang biasa dipakai di masjid-masjid jadi ini khusus untuk power toa itu dan kendalanya power toa ini lampu indikator dia hidup ataupun lampu power dia hidup tapi dia tidak ada suara ya tidak ada suara jadi sekarang saya akan membagikan tutorial cara perbaikannya dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman disini tapi jangan lupa sebelum perbaikan jangan lupa like and subscribe dulu ya ke channel saya untuk bisa lebih maju lagi dan agar bisa tahu channel-channel saya ataupun bisa tahu video-video terbaru dari saya jangan lupa like and subscribe video saya sekarang kita Oke langsung kita lanjutkan saja untuk perbaikannya langsung kita membongkarnya kita langsung membongkarnya selamat menikmati 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 Hai jadi untuk kendala seperti ini biasanya rusak itu bagian tr-final ya bagian transistor final transistor final itu ada dua ada dua set biasanya disini nah disini satu satu set dan disini satu set ya yang biasanya itu meredah karena dia terlalu overhead ataupun panas ya seharusnya disini harusnya di lakukan penambahan kipas fan agar lebih awet lagi ya kipas fan ini tidak ada kipas fan nya hanya seperti ini saja jadi ya namanya di masjid selalu digeber-geber ya ya wajar aja kalau kayak gini dan yang per yang keduanya ada juga yang permasalahan dari speaker toa bisa melebihi power ampli output power ampli yang ada disini sebagai lebih contohnya speaker toa di sini tertera 100 misalkan berapa watt ya 115 watt eh 120 maksimal 180 watt ya maksimal 180 watt tetapi speaker toa dipasang di secara seri ataupun secara ya secara seri dipasang melebihi 180 watt ataupun isilahnya eh 8 biji lah gitu ya 8 biji speaker toa ya ya bagaimana mungkin ini bisa kuat ya bagaimana mungkin ini bisa kuat sementara ini hanya seperti ini ya transistor finalnya hanya dua set ya tidak akan kuat untuk memendrive beban seperti itu jadi kita cocok-cocokkan saja ya sekiranya ada disini 120 watt disininya kekuatan 120 watt ya kalau bisa lebih speaker toa ataupun bebannya dibawah 120 watt ya oke langsung saja kita perbaikan perbaikan ini mengganti transistor ini karena disini ada ya ini ya apa namanya hangus ya hangus terbakar ya hangus terbakar ntar kita zoom ya di sini ada hangus terbakar ya hangus terbakar dan di yang lain juga tidak ada tidak ada ya cuman karena ini ini bekas perbaikan bekas dahulu kayaknya pernah ya pernah mati juga pernah terbakar sekarang terbakar lagi ya di sini ada kayak seperti meledak ya meledak langsung aja ya kita bongkar dulu ininya kita bongkar dulu ininya dan kita akan melakukan penggantian transistor ini transistor final ini saya akan membongkar ininya dulu ya mesin ininya dulu nanti setelah terbongkar baru kita eksekusi bersama dan sekarang kita bongkar dulu ya baut sudah terlepas saya saya akan membalikkan mesinnya dan mengecek bagian mana yang konslet ya jadi cara mengeceknya seperti ini saya dekatkan saya dekatkan kamera cara mengeceknya seperti ini bagian-bagian dari transistor kita cek seperti seperti mengecek di hoda Jenner ya ataupun mengecek kekonsletan mengecek hai 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 langsung saja kita bongkar dulu ini saya lepas dulu ya IC transistor finalnya saya lepas dulu dan ini sudah saya lepas ya dan IC ini ataupun transistor ini dengan tipe 5198 ataupun C5198 dan saya ukur dulu dengan skala jenernya skala buzzer Apakah ada Hai sebentar Hai kekonsletan apun tidak ada saya mengukurnya yang ini kalau yang ini sudah sudah pasti mati ya sekarang saya mengukur yang ini satunya Hai yang pertama hai 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 nah Hai sebentar Hai nah Hai di sini Hai dia ada sedikit konslet ya Hai ada dikonslet ya sekarang saya akan mencoba dengan ini ya sedikit konslet ya akan mencoba dengan yang ini yang cek yang menurut saya masih bagus di sini tidak ada ya kekonsletan ini bolak-balik juga tidak ada konslet tidak ada konslet ya dan artinya ini bagus satu lagi Hai ini bagus Hai ini bagus Hai sekarang saya akan mencoba memasaknya hai 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 sepertinya saya akan pending dulu ya karena akan memasak ini supaya durasinya lebih cepat sepertinya Hai 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 dan ini transistor ini sudah set up sudah saya pasang tetapi belum saya solder ya Hai saya akan meng også dari yang dulu hai 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 selamat menikmati 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 warahmatullahi wabarakatuh siap selamat menikmati